Halo guys, ini adalah area Jalan Jenderal Gatot Suproto Ini kelihatannya masih mirip sama 20 tahun lalu Atau 22 tahun lalu ketika masih tinggal di Jogja di Medan Masih belum banyak Berubah dari yang tadi Kalau ini harus berubah nih hotel Dulu gak ada ini Oh aku pernah nginep sini nih sama Harindro Ini kalau lurus ke Deli Plaza itu bukan sih? Deli Plaza udah gak ada kan Dia udah direntukan sekarang Jadi Kodomoro Tapi disitu? Iya Jadi kalau lurus ke Untuk DPRD Kebangunan Benteng Udah bangunan lama ini Belakangnya udah Apatemen-apatemen bertingkat Merah Kenapa gak kiri Wak? Beda ya? Dia mau belak kiri ya? Yang terbiasa sih Yang terbiasa sih Masih ngelak kiri nanti kanannya susah Gitu ya? Masih Oh Beda nih deh Lari-lari di sini Lari-lari di sini Lapan benteng udah bagus Max Coffee Dibayari kawanku Ini kantor wali kota Kantornya sih itulah ya Bobby Ini adalah jembatan Kayaknya jembatan jadul Udah lama berarti ya Ini City Hall ini dulu gak ada nih Gak ada Ini Ini apa ini? Ini Lapangan Perdekat Ini Lapangan Perdekatnya Lapangan Perdekatnya Iya 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 Inilah dulu sering lari-lari pagi Ketemu anak-anak Paskas Fandi, Riandi Oh ini ya Ingat gak Pak? Kita pernah Nonton malem-malem Sama kawan Anak sekelas kita di sini Di sini Di sana Di sini Di sebelah sini kok Iya tapi ini Itu kan udah jadi gedung itu tuh Oh Oh gede banget ini Tinggi banget Iya sekarang banyak Apa-apa yang Kita nonton Oke Kita nonton Asterix obelix Kalau gak salah Yes Hehe apa itu? aku gak pernah berulang sama kerja ini kalau menerang apa? SMP? SMA? SD lah jadi ini kalau arah sebaliknya ini ada menara gak kelihatan ya tadi menara air terus ini jalan rahmat saya ini dulu aku pernah di tilang sama polisi dari situ belok tiba-tiba di tilang terus bertekak lah kami terus aku bilang bapak saya juga polisi gimana bapak polisi? bikin-bikin SIM bapakku oh SAMSAT kira gak bayar ingat aku disini kena tilang juga dulu ada hotel gak sih disini ya? ada terus nonton bola kita ini kayaknya hotel ini ini hotel apa namanya? Astagfirullah ini kita nonton final final Piala Dunia 2020 Bawa ikut juga terus dapat hadiah door price Bawa ikut loh itu lupa masih bawa hero ikut iya iya aku tau kok itu hotel itu resi ada disitu soalnya hotel Sunal? bukan dia khusus medan namanya kiri kok astagfirullah bila kiri oh ini masjid raya ya ini yukisi bang raya harusnya nih iya itu kan oh ini disini lah dulu ada apa namanya quickly terus ada the creeps ya ini dulu gak ada dulu ada masjid juga disini kan ya di Almanar di Ujung mana? belum ya? udah Ujung dulu ini adalah jalan yang kami lewatin X-ray namanya Garuda Plaza Garuda Plaza ya masak kok iya bukan bukan Amaline Hotel ya ini Amaline Hotel oke ini Almanar biasanya soalnya disini kami lurus gitu kayak gini ya dari dulu kayak gini ya kayak sempet ya pak ya lalu dulu lah pak ya dulu gak ada mobil-mobil parkir gini mungkin dan ini apa kan? kok sekarang udah terbengkal lagi gini bener bit maju bener bit maju ya dulu lah ada cici motor di depan rumah kau kan ini rumah kau gitu? bukan yang beda ini ini? bukan bukan kan agak gagal sebelumnya oh ini ikan sekarang jadi kayak gini kan? jadi aku rekam gue pak sih wow ini adalah rumahnya ikan ini dulu saya ngekos di rumah ikan setahun udah kayak hotel aja nih ini gang ini juga ada ini rumah Trinanda nih harusnya nih rumah Trinanda sawan kita semansa Trinanda disini iya tinggalnya disini 1,2,3 terus ini biasanya kalau dirumaikan kita sholat juga di masjid disitu oh ini Trinanda yang ini sorry sorry ini Trinanda rumah Trinanda kawan kelas 1 kalau Fitriya rumahnya terus ya dari dulu gangnya sama lah kita hanya membesar sebenarnya kita hanya membesar kuliner semua sepanjang ini waktu? iya itu kan Amalion yang food court ini kalau ke kanan-kanan lagi bisa kan? bisa sama kan? iya kanan-kanan lagi tapi lebih sempit ya? coba aja kanan aja kanan aja disini dulu kalau hari Minggu ikan beli nasi padangnya disini enak tuh enak juga dimana kalau beli nasi padang kan yang enak ujung sana? oh ujung sini tadi oh iya lupa SD masih lah SD masih lah SD swasta ini Darul Ulum Masih SD belum ada ini Maret ya kita menyusuri jalanan di sekitaran Amalion Medan ok ok, stem kita untuk ke suatu suatu ok ok, yuk ini kita 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 selamat menikmati selamat menikmati masjid al akbar ya namanya masjid raya al maksun ini ada menaranya nih warnanya kayak klasik banget seberang ini adalah standar maimun selamat menikmati selamat menikmati ini adalah kampung baru menuju jalan STM dulu angkut kayaknya masuk sini berhenti di pertigaan situ baru kami lanjut becak motor disini dulu ada rumah kawan tapi sudah almarhum namanya Dian yang teknik nuklear itu ingat gak kecil-kecil ananya Dian siapa namanya? almarhum UGM Dian Yuda rumahnya lurus kiri ini kita kanan kalau salah ini rumah Fermi pinggir jalan ini ada rumah Fermi basisnya semansa ini jalan-jalan sekarang jadi kayak gini ini adalah jalan STM permulaan jalan STM disini ada banyak sekali anak anak semansa atau anak harapan dan ada itu ketua asis yang di bawahku itu siapa namanya? yang gemuk-gemuk itu ingat gak? asis di bawahku? di harapan itu adun eh siapa sih? masuk semansa juga? ingat gak? gemuk-gemuk gitu eh pokoknya aku bayang adun memang siapa sih namanya? aku tau orangnya tau ya itu rumahnya di harapan eh di STM sini bang Najib kan juga disini apa kak Melvi yang disini? bang Hanu juga disini bang sebelum pindah ke Bandung dan ke Jogja bang siapa nih? kok aku lupa oh bang Fikri bang Fikri Fatullah itu juga STM ini rumah si Adun kalau gak salah masuk aja dulu ada langgananku beli beli majalah koran namanya bang Dian iya bola betul Senin Kamis kalau gak salah selesai sejumat selesai sejumat ya sokker dulu ada tablet sokker juga ada terus juga ada langganan potong rambut dekat-dekat ke sini terus disini dulu sempat ada les-lesan gitu private les ini kalau kesana itu rute sepeda menuju ke lapangan Polonia tempat SSB generasi terus gue ikut ikut lah terus gue ikut lah iyalah berapa lama? sampai kelas 3 aja atau kelas 2, kelas 3 gitu kelas 2, kelas 3 kayaknya sama Kumala disitu terus Ardi Tafik Ardi Tafik Ardi Randi Marwan Randy banyak anak harapan disitu Randy Hitam Randy Marwan kayaknya gak masalah semansa dia terus apa lagi ya? sama anak 2004 itu Hafiz kecil 24 kan disitu? oh Andika iya Andika disitu kenal kami disitu emang jago dia dari dulu aku pikir sepeda terasi 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 sepeda aku pertama-tama ke lapangan itu aku naik sepeda jalan terus kan disuruh balik disuruh ngulang dituntun harus turun itu kan lapangannya angkatan udara ya kalau aku bukan biasa bukan deket kalau pergi bisa pulangnya tercapai iya terbiasa ya sampai maghrib biasanya setelah SESB berakhir kita masih main-main sendiri gitu kan ini belum ada kampus ini kayaknya rumahnya oh iya iya sorry sorry kelewatan terolak ini kayaknya ada kalau gak salah ada gardu induk PLN dekat sini ini kos-kosnya Alvin masuk sini nih kos-kosnya Alvin apa sini nih belakang masjid Asyafiyah ini ini ada rumah gede nah ini setiap ujung terus kalau belok kanan ada ayam bakar bong Solo dulu terus ini ruko-ruko ini dulu lapangan juga nih lapangan kalau main sama anak kampung AKS anak kampung sini sekarang jadi jual-jual gini ya disini super pat masih durus tadi yang ada banyak parkiran mobil itu kita pakai luar aja rumah dinas itu mungkin ya harusnya kalau tidak stop rumah dinas gue pikir jalannya nih maksudnya rumahnya ada beberapa rumah ini lapangan tempat kami main bola disini main badminton juga masih plot merah masih masih plot merah ya turun ya ini adalah komplek kehutanan jalan STM rumah silpasari mau lihat rumah di pojok dulu saya tinggal disini abang yang ini yang pojok masih ada yang nempati sekarang pojok posong apa ada yang nempati ada ya main bola disini main basket ada ring basket disitu terus ini ini rumahnya siapa ya Kiki orang tuanya pindah ke Lampung setelah itu ini rumah Pak Man Hadi ini rumahnya juga ada kolam masih ada kolam ini ini lele nya gede-gede di lu sekarang nah ini bisa dilihat dulu kamar saya yang ada jendilanya itu itu kamar saya disini juga ada kolam ini adalah rumah tempat saya tinggal di Medan dulu kurang lebih kelas 2 SMP sampai kelas 2 SMA kelas 3 SMA saya ngekos di Amaliyun di tempat Yohandro ini ada berapa rumah 1, 2, 3, 4, 5 rumah nah ini ada ini rumah Pak Mat Hadi tetangga terus sebelah itu rumahnya Kiki bapaknya pindah ke Lampung ini ada kolam nih dari dulu nih ada ikan lirainya gede-gede mohon maaf ya ini saya masuk nah disini dulu ada kolam ikan juga terus itu ada jendela jendela yang pertama ini ini kamarnya ini kamar bapak ibu saya yang tengah itu kamar Mbak Anggra yang belakang kamar saya kayaknya dekat dapur maaf agak lupa terlambat rumah jalan STM ini rumahnya Pak Raffres kalau masalah ya bukan-bukan ini Pak Raffres ini disini yang ini saya gak tahu siapa ini komplek Kehutanan Silvasari guys ini adalah proyek lampu pocong yang sedang disorot oleh media massa dalam beberapa waktu terakhir di Medan ini lampu pocongnya jadi kata teman saya sih Bowo ini lucu nih karena ada lampunya tapi trotornya gak ada itu bukan bukan karena bentuknya bentuknya juga ya bentuknya kayak pocong bentuknya kayak pocong itu kan oh gitu ya iya ya coba deh bermasalahnya gara-gara ya itu trotornya belum ada iya lampunya ini menerangi apa gitu kan lampunya kan disitu tuh dia menerangi bawahnya ini kalau ini masih agak kelihatan trotor kan ada tuh tempat-tempat yang apa yang jelas-jelasnya ada trotornya tapi ada lampunya iya iya terus juga agak aneh bentuknya ya sebentar ya maksudnya itu fungsinya yang di tengah itu untuk apa gitu kenapa ada bidang gitu bidang iklan tuh iklan iklan ya iya bentuk bidangnya agak aneh juga sih terus itu bawahnya itu memang unfinished ya unfinished memang ya itu gak ronkanya kenapa buat-buat gitu desainnya udah gitu rapet terus dia juga gak presisi kotaknya gak presisi apanya lihat tuh berapa meter sekali berapa meter aja oh iya itu juga kayak jarak-jaraknya ini gak konsisten karena gak ada trotornya gak ditata dengan benar gitu ya yang penting proyek jalan gitu ya jadi kayaknya dinasnya perencanaannya agak kurang tegas atau bagaimana katanya yang garap junior-junior kita juga nih sekolah oh iya dari jauh kayak pocong yang berbaris-baris jalan ini aku pernah mop-mopan sama orang di senggolnya mobil aku naik motor dia terus aku tegur malah ini dia malah tegur balik turun lah kami disini ribut kami biasa dulu ya medan oke ini adalah jalan Tengkucik di Tiro berarti ya arah ke sekolah kami dulu SMPN Negeri 1 Medan udah gak familiar gedung-gedungnya udah beda semua interlokal hotel kali ya ini ya? sekolah kita oh bukan oh dulu ada dinas pendidikan ya sebenarnya ya ini wartel nih jaman dulu ini eh bukan wartel disana ya ini yang parkir nih anak sponsor masa sampai jam segini belum pulang sabtu kan medan sekolah masuk lah sekali masuk lah masuk masuk masa masuk kita malu akulah aku gondrong ini gak bisa nih datuk di jalan gak boleh gak boleh lah kantong gak ada masuk gak boleh ya masuk drop off kita mesti aduh coba aja dulu sini ada yang jual nasi goreng depan sini ini dulu pabu ya Indomaret sekarang ini ini bersih ya coba langsung aja disini pak cantinya sekarang disitu ini dulu parkiran motor parkiran motor dimana mungkin gak boleh lagi sekarang ya ini masjid agung yang lama itu yang kiri dulu sering sholat situ pernah ada acara acara hari besar juga disitu pernah tampil nasi juga ya wak disitu tampil nasi pernah wak kita tampil nasi bawa lagu ini aku yang ingat kecengket kecengket dikorbanin kasih acara partai iya gak gede banget ini di situ ya oke pak mau ke pak yang baru gede banget ya yang lama tetap itu kayaknya juga sama persparkiran belakang itu gede-gede aja parkiran mobil nah ini adalah ini apa san plaza san plaza zaman kita dulu udah ada masih dibangun oh baru dibangun ya oh iya 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 san plaza tapi jadi kecil sekarang kok keliatan kecil ya itu ibadah teras ini pak hebet ini pakso lumayan enak ini dulu pakso cuman pakso itu amat wih ada perumahan disini udah dulu deh keren selamat menikmati selamat menikmati